Gak sempet Lebay Engga ku, gak ada neneknya gak sempet Gak sempet Halo semuanya kita ketemu lagi Dan hari ini kita buat versi Prada Apa cerita Prada mengenai acara pernikahan kami Sekitar 18 tahun yang lalu Kalian sudah dengar dari Shani Sekarang versi Prada Halo Duduk aja Duduk aja Nanti aku gini-gini lagi sakit lahir Jadi gimana menurut kamu Aku sudah cerita Jadi Acara perkawinan kita waktu itu Apa yang membekas Apa yang diingat Apakah bisa menceritai detail Jangan detail Gimana Apa ya Kalo ingat pernikahan Aku Banyak stressnya Karena Karena persiapan Dan Dan Orangnya Orangnya Tiba-tiba Kabur Malu Dukasnya Mau cerita apa Ya Aku sudah cerita Misalnya Misalnya Kita menikah Ada yang bilang selamat 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 Banyak 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 Dilihat Jadi Sudah aku Apa namanya Didatangi orang Terus Nanti yang datang pun Aku mungkin ada yang gak Kenal Misalnya teman ayah Atau teman ibu Teman kakak Yang juga beberapa diundang Ada yang aku gak kenal Yang seperti itu Tetapi Itu yang gak enaknya Oke Sekarang aku cari yang enaknya Jadi Apa yang enak Apa namanya Yang enaknya Adalah Aku Senang Walaupun tadi pusing Karena banyak yang datang Tetapi dalam pernikahan Aku Itu Kami punya Aku kan punya sembilan kakak nih Yang gak bisa datang Cuma satu Jadi hampir Seluruh kakak aku Tuh ada Saat pernikahan aku Itu yang paling Paling berkesan karena Di setiap pernikahan Kakak aku yang aku ingat Gak pernah ngumpul banyak Kan Saking banyaknya orang Maksudnya Di pernikahan aku Hanya satu yang gak bisa Itu satu yang 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 hampir semua kumpul Yang hampir semua kumpul juga Dan Yang masalahnya kan Proses pernikahan kita Bisa dibilang cepat 6 bulan kita sudah nikah kan Nah Disitu tuh di kepala aku Oh my god Aku udah nikah Aku udah nikah Ada itu juga Belum lagi Terus keluarga banyak datang Gitu Disitu gitu Jadi maksudnya Percaya bener gak Aku nikah bener Tapi apakah Acaranya sesuai dengan Apa yang kamu bayangin Apakah kamu mimpi dulu Nanti menikahnya akan Seperti apa Dan Aya iya iya Acaranya cukup Karena Banyak keluarga yang datang Bantuin Jadi Cukup Cukup menurut aku Cukup berjalan dengan lancar ya Dan Masalah Kalau kamu bilang Bahwa itu adalah sebuah mimpi Karena aku gak Gak ada pernah berpikir bahwa Aku akan menikah Cepat Jadi aku tidak ada Tidak ada planning bahwa Nanti aku menikahnya begini Kayak orang misalnya Oh nanti aku menikahnya tuh Kayak gini Kayak gini tuh gak Gak ada hal kesitu gitu Makanya Untuk persiapan segala hal Aku hampir gak ngapa ngapain Jadi semua kakak aku bantu Mulai dari Misalnya Katring Atau misalnya dari segi gaun pengantin pun Kamu tau sendiri Bahanku kecil kan gitu Gitu Jadi agak susah mencari Baju yang bakalan pas di badan aku Yang mil ini Jadi tuh didatangin di daerah lain Kayak gitu Jadi banyak Persiapan Terus Gini persiapannya adalah juga Karena aku nikahnya sama Papa Sani yang Beda negara Otomatis semua orang pasti pengen lihat kan Pengen lihat Wah yang mana ya anaknya Misalnya Ini yang mana sih yang nikah sama Misalnya Yang orang Eropa itu Pasti dipikiran orang pengen lihat Pasti bakalan rame Dan emang aja Di acet pernikahan Kita kan banyak banget orang yang datang gitu Sampai Kita pun untuk makan aja Hampir ga sempet Ingat ga? Ya kan? Terus Sampai duduk aja hampir ga bisa Karena setiap kali orang datang Terus salman Kayak gitu kan Capek Maksudnya Maksudnya Itu lah sebuah pernikahan ya Maksudnya Ga mungkin Kayak ayah aku bilang kan Ini kamu kan anak bungsu nih Masa pernikahannya Ga ngundang banyak orang Apalagi Suaminya bukan dari Indonesia gitu Semua pada pengen lihat gitu Terus Terus Kalau waktu itu kan Semuanya dipersiapkan ke luar kamu Iya Aku kan ga ikut Iya Persepkan apa-apa Semuanya di ke luar kamu Ayah kamu gimana? Waktu itu kan Dia yang menanya kapan kawin Iya Iya Dan selama perkesiapan Semuanya gimana ayah kamu? Ayah tuh orangnya gini Seperti yang aku bilang Dia selalu Pas aku nanya kan Kamu udah Yakin ga ini pasangan kamu Kalau oke Dan ayah kan dukung gitu kan Jadi itu ga hanya ayah bilang itu Ga hanya masalah ngomong Ngomong aja gitu Ayah juga harus mendukung dari segi finansial bener kan Waktu itu apalagi yang aku bilang keluarga banyak datang Otomatis pestanya Kita ngundang banyak orang itu Makanan ga cuman sedikit kan Maksudnya Ya aku Ayah sih orangnya cukup Bijaksana ya Aku pikir ya Beliau udah punya 10 anak Memberi makan 10 anak aja tuh Bisa dibayangkan betapa susahnya Dan ayah tuh orangnya pintar dari segi pengelolaan finansial Dan saat itu aku ingat pernikahan aku Ayah itu ngambil beberapa tabungannya Karena ini keluarga ibu banyak dari daerah lain gitu Jadi harus pake Di segala macem kan gitu Banyak orang Jadi apa namanya Ya kalau dari situ Ayo bisa segala macem Apa namanya makanan dan segala macem Tenda blablabla Tapi waktu itu kita nikah di rumah ya Enggak di gedung Kalau di gedung kayaknya Enggak mungkin Karena kalau sekarang kan nikah Enggak kayak jaman dulu Kalau jaman dulu nikah Sekarang 100 orang Udah 100 orang aja yang datang Kalau dulu undangan 1 Yang datang 5 Kayak gitu-gitu sih Ingatlah ayah itu Enggak bisa sebut nama saya Iya Nah itu Itu sesi lucunya Tadi saya sesi tegang-tegang Dan merasa Begitulah namanya pernikahan ya Memikirkan banyak orang Tidak hanya tentang aku dan Sani gitu Banyak Jadi ayahku waktu nikahin kita berdua Itu awis itu Kan Sani bilang jangan pakai nama asli Pak pakai Sani aja gitu kan Tetapi ayah tetap memakai nama asli Sani Yang susah banget disebutin Waktu itu ayah sangat emosional Karena dia menikahkan anak yang bungsunya Anggap aja anak yang paling terakhir ya Itu jadi ayah pada saat menyerahkan aku ke Sani gitu Beliau sempet nangis gitu kan Kayak sesuguhkan Tapi pada saat menyebutkan nama Sani itu Enggak bisa Saya nikahkan anak saya gitu kan Dengan Aurelien Fransis Enggak bisa menyebutin ya Semua orang ketawa Dan disitu pada saat Ada beberapa yang terharu nangis Enggak jadi jadi semua pada ketawa Gara-gara nama kamu itu Itu sih Dan satu lagi yang aku ingat Karena aku saking Karena gini Pada saat ayah memutuskan untuk menikahkan aku Kan aku juga Ah bener gak sih gitu Sampai saat itu Sampai hari pernikahan itu Aku masih gak percaya Bener kah aku menikah gitu kan Terus ada sesi dimana Kan kita udah disuruh suap-suapan Ingat gak? Dan waktu itu aku gak mau nyuapin kamu Ingat kan? Dan aku ngeliatin ibuku Aku bilang Gak mau gitu Jangan nanti ayah ada ayah gitu Saking sampai kayak gitu Aku bilang Gak apa-apa kamu sudah menikah Itu suami kamu Ayo suapin aja Nantinya bilang gitu Waktu itu saudara ibuku bilang Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi ada ayah gitu Aku sampai nunjuk ke situ Terus ayahku senyum aja Gak apa-apa kamu udah nikah gitu Disitu pun aku sampai Oh bener kah aku udah nikah gitu Dan Sampai itu aku akhirnya nyuapin kamu Ditu itu aku ingat nyuapin itu Itu sama ayah Soalnya sudah terbiasa nyuri-nyuri kan? Iya Soalnya sudah terbiasa menyuri Dan masih tidak percaya ayahku menikahkan aku Itu aja Ada saat itu ya Karena Aku mengenal bener ayahku gitu Kenapa dia harus bisa menikahkan aku begitu Makanya sempat ada yang Apa ya Waktu itu Terus Gak ada rasa takut Menikah sama saya Karena Belum pernah ketemu sama orangtuaku Keluarga saya kan kamu gak kenal sama sekali Iya waktu itu emang gak kenal Gak pernah ketemu face to face sama ibu ya Mama Nadine Tapi Sebelumnya kan aku udah telepon ya Waktu itu Dia pernah ngobrol Lewat kamu ya Iya emang belum pernah ketemu sih Tapi Aku gak ada Gak ada takut Gak ada takut Karena aku udah mengenal kamu Sebelum Aku memutuskan Untuk menikah dengan kamu Kan aku udah mengenal Shani nih Mungkin orang gak tau Tapi Maksudnya orang banyak khawatir tentang Gini Shani kan dari dunia barat Maksudnya aku dari orang Indonesia gitu Yang orang banyak berpikir tentang Budaya yang begitu jauh berbeda Tapi Shani tuh sama pacaran sama aku Shani tuh bisa menjaga aku teman-teman Ibarat kata bunga gitu kan Mungkin tuh liat aja Jangan dipetik gitu Nah Shani tuh orangnya seperti itu Sama aku Aku gak tau sama pacar yang dulu ya Aku gak tau Gak sama aku gitu Gitu Dan Shani Sebelum menikah aku tuh jujur Dalam arti Aku tuh pernah Kamu kenal ini gak Gak kenal Oh iya aku pernah dekat sama ini Bla 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 Ternyata dia playboy Bayang banget pacarnya Itu jujur bahwa dia pernah dekat sama ini Ini gitu Sebelum menikah Pokoknya banyak cerita Makanya aku juga yakin Ke papah kan Dan beberapa kali kan juga telepon Sama ibu Aku di sebelah kan gitu Disitu sih maksudnya Personality kamu Yang aku kenal Kamu tuh Membuat aku Dan aku juga gak pernah jatuh cinta Sebelumnya Eh bener Lan Kalau kamu Udah sering pasti Andai No comment Kalau aku kan gak pernah namanya jatuh cinta Balik ke acara pernikahan Dari semua acaranya Apa yang paling membekas sekarang Paling membekas Semua acaranya Itu tadi yang swap-swap-swap Yang aku sempat masih gak percaya Dan Keributan Kebisingan Terlalu banyak orang Kamu juga merasa kan Maksudnya kita banyak orang Dan Terlalu banyak Karena semua orang pada pengen datang Dan pengen lihat Yang mana sih yang nikah gitu Pasti keluarga ayah Aku keluarga yang gede banget temen-temen Bayangkan Kakakku sembilan itu keluarga inti ya Belum lagi sepupu Belum lagi tante Nenek Eh nenek gak ada Gak sempat Gak sempat Lebay Gak 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 ada neneknya gak sempat 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 Gak Gak sempat Ada่ Bagaimana Gak sempat Kan kita Apa ya Acara pernikahan Berjalanan cukup Jangan lancar sih Walaupun banyak orang Dan aku Cukup senang Maksudnya Belancarkan acara kita kan Dan itu tanggal 17 yang paling berkesan juga di aku kan tanggal 19 dua hari setelahnya kita harus segera ke kedutaan Perancis kan di Jakarta untuk ini apa dapatnya untuk lapor bahwa Sani sudah nikah gitu jadi Sani tidak hanya nikah di mata hukum Indonesia tapi di mata hukum Perancis statusnya adalah suaminya Prada sekarang sih saat itu karena waktu itu masih BNA ya warga ke negara asing waktu itu jadi harus ke kedutaan Perancis untuk dapat live the family itu buku keluarga Perancis tak ada namaku dan nama Sani disitu jadi tuh kesempatan sebenarnya kita akhirnya punya waktu berdua dan dan kepada saat malam itu ingat tanggal 18 malam ya enggak 19 malam kita pergi terus kita waktu itu pindah ke kantor kalawet ya saat itu ya dan kamu gendong aku karena apa namanya karena budaya Eropa kan kalau sudah menikah istrinya harus gendong untuk masuk rumah ke tempat baru gitu gitu dan banyak menghabiskan waktu juga akhirnya berdua aja dengan Sani di Jakarta saat itu semuanya honeymoon kedua ya pertama ya dan ternyata setelah menikah aku sering ditinggal disitulah perjuangannya berat bermulai teman-teman sampai sekarang Oke deh tapi ya aku cukup senang dengan pernikahannya walaupun banyak apa namanya eh banyak yang datang dan karena itu juga mereka penduli dong sama kita berdua karena pernikahan yang apa ya yang gak biasa buat keluarga aku karena budaya satunya budaya barat satunya budaya Indonesia dan akhirnya kita bisa eh menjalani semuanya dengan lancar masih cukup lancar sih dan Oh ya tadi tadi bilang nggak ketemu sama keluarga ya Nah itu kan Maret ya Maret April Mei Juni Juni akhirnya aku ketemu tulang cerita Oh maaf maaf ya udah jadi thank you banget ya eh nanti jadi sudah tahu keberadaan kita ketemu pacaran sama Prada eh sekarang tahu acara pernikahannya berikutnya apa malam pertama Oh jangan-jangan mungkin berikutnya itu saat terhadap ketemu keluarga saya ya thank you ya